Terus coba belajar menjadi lebih baik dan terus lebih baik. Bukannya dari orang lain, tapi dari diri sendiri dulu. Bismillah. Aku memaafkan supaya aku tenang. Aku melupakan supaya aku bisa tersenyum. Aku diam karena aku benci berdebat. Aku bersabar karena keyakinanku pada Allah tak terbatas. Kesabaran adalah ketika hati tidak merasa marah terhadap apa yang sudah ditakdirkan, dan mulut tidak mengeluh. Ibnu Koyim. Ikhlas dan sabar memang berat, karena itu yang membuat derajat kita terangkat. Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridoi bagimu sebuah pahala kecuali surga. Sungguh aku tahu ya Allah, kau menunda sesuatu tidak lain hanya untuk alasan yang baik, tapi kalau aku boleh mohon, perluas lagi rasa sabar dan ikhlasku untuk merasakan betapa indahnya ketetapanmu. Selama masih ada kebencian di hati, maka selama itulah hidup tidak akan tenang, percayalah satu-satunya cara untuk melawan kebencian adalah mengikhlaskan apa yang sudah terjadi sebagai bentuk pembalasan dari dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Lima kata untuk diriku saat ini, sabar, kuat, semangat, ikhlas, berdoa. Wahai diriku, tetaplah kuat, sabar, semangat, ikhlas dan jangan lupa berdoa untuk apapun yang terjadi, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah membiarkan umatnya dalam kesulitan. Untuk menjadi orang baik kau tak perlu sibuk menunjukkan kebaikanmu, karena orang yang baik selalu ikhlas dalam berbuat kebaikannya tanpa peduli orang lain, sementara orang yang berpura-pura baik selalu ingin orang lain tahu tentang kebaikannya. Beberapa orang memilih diam, karena tahu mengeluh hanya akan menghilangkan pahala sabar. Dan ketahuilah, pertolongan itu bersama kesabaran. Jalan keluar itu bersama permasalahan dan bersama kesulitan ada kemudahan. Selain kerja keras, hal lain yang harus diingat adalah kerja ikhlas, setelah itu baru menyerahkan segala hasil kerja keras kepada Tuhan. Hidup lebih damai ketika kita mampu mengerti dan memaknai arti kata ikhlas. Belajar kuat untuk melepaskan, belajar kuat untuk menerima, tak semua hal bisa kita genggam, tak semua hal berjalan sesuai keinginan. Ikhlas, sabar. Orang yang ikhlas tidak pernah kecewa dengan amal baik yang telah dia lakukan, karena yakin Allah maha melihat dan akan membalasnya dengan adil. Seperti apakah ikhlas itu, ikhlas itu seperti surat al-ikhlas, yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya, selama ikhlas masih terucap, itu berarti belum ikhlas, karena hanya dia yang ikhlas yang senantiasa berbuat tanpa pernah menyebut keikhlasannya. Maka Allah akan menggantikan kecewamu dengan banyak kebaikan. Mencoba belajar, belajar diam dari banyaknya bicara, belajar sabar atas kemarahan-kemarahan, belajar susah atas banyaknya kesenangan, belajar ikhlas atas banyaknya kekecewaan, Belajar tawakal atas segala ujian, belajar ridho atas takdir Tuhan, sabar, jika sampai detik ini ujian itu masih sering kau hadapi, bersabarlah, Jangan kau putuskan sabarmu, karena sesungguhnya Allah sedang menguatkanmu.